Halo, nah ini koleksi lagi dengan Yayan Puji Asnanto Asnanto, itu nama Marga Oke, sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol saat kerja, saat santai ini Ngobrol, gimana Pak? Mudik kemana kira-kira? Sebenarnya saya ini orang tua saya, saya ini Pak Citan Jadi, karena nenek saya tinggal di rumah saya, lokasinya di Sungguh Putung, jadi untuk saat ini saya tidak mudik Oh, tidak mudik, ini kalau orang lain mainstream ya, mudik gitu Kalau tidak mudik, ngapain Pak? Sebenarnya kalau mudik itu kan identik dengan budaya kita, budaya kembali saya Jadi, pas waktu nebaran, biasanya kita harus, kalau tidak mudik kan tidak abdol Tapi, untuk saat ini saya tidak mudik, untuk menyiasatinya, saya itu Biar tidak apa? Biar tidak bosan, biar asik lah Jadi, saya itu yang pertama jaga rumah Oh, jaga rumah Di jaga rumah itu, saya juga bersilaturahin dengan para letangga Jadi, ya, syukur-syukur kalau seandainya ada letangga yang cantik lah, gitu kan Kalau ke rumah kan, abdol Oh ya, FYI ini masih jomblo, Pak Kalau ada yang butuh silahkan kontak Eh, enggak, 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 enggak gitu Nah, terus kemudian Selain, apa, main-main selain Profim di sekitar rumah Ini ada sedikit triks, ya, jadi kalian harus berwisata Oh ya Penting itu, biar ketika kita kerja Enggak, enggak tutup, Pak, ya, kalau Oh, malah rame-ramenya biasanya itu pas hari, setelahnya hari raya, itu rame Dan biasanya, pasti ada promo Oh ya, di beberapa wisata itu masih ada promo Makanya rame, ya? Ya, ketika saya di, saya ini kan rumahnya di Sumberbucong, ya? Di Malang, Kabupaten Malang, ya Malang-Selatang Di selatanya sedikit, di wilayah Karangkates itu ada sedikit wahana Salah satu wahana namanya Taman Karangkates Nah, di sana itu pas waktu Oh, deket Bendungan, ya, Pak Nah, deket Bendungan Sutami, kalau ingin cari di Google itu Kalian cari di Bendungan Sutami Di sana itu ada Salah satu Taman Yang mana tamannya itu Sudah cukup lengkap lah Di sana, jadi ada Teng Teng peninggalan masa Penjajahan dulu Terus kemudian juga ada Rusa Yang penyuka hewan Oh, kayak kebun binatang ya, Pak Seperti kebun binatang Ya, itu Bisa lah Ditunjukkan kepada Mungkin yang sudah berkeluarga Punya anak Anaknya bisa dirajak untuk Di sana Selain itu, di sana juga ada Wisata Wisata Renang Yang mainan air Oh, yang hobi renang Itu pasti bisa Terus kemudian yang tidak kalah penting Untuk harganya itu Jangan khawatir lah Kalau di sana itu Cukup dengan harga 15 ribu 15 ribu Kita sudah bisa masuk Untuk menikmati Semua wahana yang ada di sana Renang juga, Pak? Iya, renang Renangnya itu Langsung masuk saja Wow Jadi, terutama kalau seandainya Kita nanti pas waktu Lebaran ya Setelah lebaran itu Pasti ada diskon Jadi, seperti itu Jadi, nggak mudik di rumah Bisa tempat ke tempat wisata Ada diskon lagi ya? Ada diskon lagi Nah, terus kemudian Atletnya yang lain kemana? Ya, jangan-jangan ke tempat Wahana yang lainnya Kalau saya di Sumber Kucung Saya bisa ke Malang Kemalang kan nanti bisa ke Oh, banyak Ke Batu Ke Sengkaling Itu kan banyak wahana Jadi, kalau seandainya kalian Bagi kalian-kalian yang Notabene tidak mudik Janganlah bersedia Iya Jadi, nikmati tempat wisata daerahnya masing-masing ya? Tapi, kalau ke Malang Jangan lupa paman wirga itu Apa? Tadi, karangkates ya? Paman wisata karangkates Atau bendungan Apa tadi? Sutami Sutami Disana kan nanti kalian juga bisa bakar Bakar-bakar ikan mudhaer Ikan lele Oh, ada pak ya? Ada disana Harganya mirim pasti Harganya sekitar 5 ribu ke kilo Wah Jadi, 15 ribu kira-kira Terus tambah 5 ribu 20 ribu Sudah Berbayang Wisata Wisata murah Apalagi nanti pas lebaran apa? Pas ada diskon Ah, diskon Wah, itu bisa ditunggu itu Dan ditunggu di tempat wisata lain diskon juga ya? Iya Pastinya seperti itu Oke Itu saja teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax